Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa HMI mendukung kemerdekaan rakyat Palestina di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat Jumat Sore dibubarkan paksa polisi. Semula masa HMI berencana akan menggelar aksi di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat, namun langkah mereka tertahan dengan blokade kawat perduri yang dipasang polisi. Peringatan keras yang dilayangkan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi agar masa mahasiswa membuarkan diri, membuat anggotanya bergerak cepat. Berpakaian APD lengkap, petugas kepolisian langsung membuarkan paksa masa yang tengah menggelar aksi unjuk rasa mendukung Palestina di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah mahasiswa yang berada di atas mobil komando ditarik paksa dan diamankan petugas. Meski tidak ada perlawanan dari mahasiswa, namun suasana sempat memanas saat pembubaran paksa berlangsung. Aksi semula rencananya akan digelar ratusan mahasiswa HMI di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Namun lantaran jalan menuju Medan Merdeka Selatan telah dibelokade dengan kawat berduri, mahasiswa akhirnya hanya menggelar aksi di Jalan Ridwan Rais. Sepanjang aksi unjuk rasa berlangsung, ruas Jalan Ridwan Rais dari arah Tugutani menuju Gambir sempat mengalami kemacetan kendaraan. Dari Jakarta, Isan Riansa, Nusantara TV melaporkan.